Hey semuanya, balik lagi di warga, dan ini warganya para ibu serunia. Dan masih bersama Mr. Q disini, pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pebahasa dari video sebelumnya, yaitu web novel Tensura Extra Chapter. Disini kita akan diperlihatkan, Veldora dan kawan-kawan telah pergi ke dunia lain dan munculnya musuh berbahaya di dunia tersebut. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Pada saat pelarian Rimuru, Ramiris dan Veldora telah menyelesaikan mesin untuk pergi ke dunia lain. Meskipun Rimuru sebelumnya sudah memperingatkan bahayanya, tapi Ramiris dan Veldora mengabekan peringatan itu dan akan pergi ke dunia lain untuk mendapatkan sesuatu yang bisa dipamerkan kepada Rimuru nantinya. Tanpa melakukan persiapan yang matang, Ramiris berbagangan kepada Veldora, dan begitu Veldora yakin dia aman, dia mulai mengirim energi sihir ke lingkaran untuk membuka gerbang ke dunia lain. Di saat Berita melihat itu, Berita dengan panik berlari ke arah mereka untuk menghentikan mereka. Namun, itu sudah terlambat. Cahaya mengalir dari lingkaran sihir dan portal dunia lain menyerap mereka. Bahkan, Berita juga ikut terserap. Dan pada akhirnya, mereka bertiga pun dikirim ke dunia lain dan tiba pada titik 300 meter di atas tanah. Dan seketika itu juga, mereka pun terjatuh. Dan betapa mengejutkannya, energi magis dan kekuatan roh sangat tipis di dunia ini. Karena itu, portal dimensi tidak mampu bertahan dan segera tertutup. Setelah melihat portal dimensi tertutup, Ramiris pun sangat panik. Berita menggelengkan kepala dan berkata, Bukankah aku sudah memberitahu Anda? Ini karena Anda mengapekan peringatan Tuan Rimuru dan bertindak sendiri. Ramiris pun bertanya kepada Veldora, Apakah kita bisa kembali lagi, Veldora sama? Veldora menjawab, Kita harus membuka gerbang dimensi yang tertutup atau menciptakan mesin gerbang dimensi yang baru. Namun karena terlalu sedikit energi di dunia ini, aku harus melepaskan energi sihirku untuk mengisi energi sihir di dunia ini. Namun Berita menjawab, Jika Tuan Veldora mengisi dunia ini dengan energi sihir Anda, ada kemungkinan besar Anda akan mengacaukan sistem ekologi dunia ini. Tuan Rimuru pasti akan marah dengan hal itu. Dan pada akhirnya, mereka bertiga saling memandang, tetapi tidak satupun dari mereka yang memiliki ide yang bagus. Namun tiba-tiba, terdengar ladakan besar di suatu tempat, dan terlihatlah tanda-tanda kehidupan yang sedang berperang. Mereka bertiga pun pergi ke tempat tersebut. Di sisi lain, di sana terlihat seorang cyborg yang bernama Zaza telah dikejar oleh robot anjing pembunuh. Senjata utama anjing pembunuh adalah Blaster, sinar panas yang ditebakan. Kikitannya juga dapat menghancurkan keseimbangan elektromagnetik, sehingga anjing pembunuh adalah musuh alami bagi para cyborg. Dan pada saat ini, Zaza telah dikejar tiga robot anjing pembunuh sekaligus. Di saat anjing pembunuh itu akan menyerang Zaza, tiba-tiba Beretta telah tiba di sana dan menghadapi ketiga anjing pembunuh sekaligus tersebut. Meskipun beberapa anjing pembunuh itu sempat menggigit Beretta, tapi itu tidak berpengaruh terhadap Beretta, karena Beretta bukanlah sebuah mesin. Dan seketika itu juga, Beretta menghabisi mereka bertiga dengan sangat cepat. Di sisi lain, pemilik robot anjing pembunuh tersebut adalah Lieutenant Hiragi yang sedang mengawasi dari kejauhan. Dia sangat terkejut dengan hal ini. Sejauh yang dia ketahui, robot anjing pembunuh adalah senjata terkuat yang ditakuti di permukaan. Namun, betapa mengejutkannya, itu dikalahkan dengan begitu mudah oleh sosok misterius itu. Dari berbagai analisis, Lieutenant Hiragi merasa bahwa sosok misterius itu adalah sebuah bionoid. Itu adalah teknologi modifikasi baru yang sangat kuat dan dapat meregenerasi bagian jika ada yang rusak. Namun, bionoid adalah rahasia besar di kekaisaran. Bagaimana mungkin itu ada di permukaan? Dengan begitu, Lieutenant Hiragi pun memutuskan untuk menyelidiki hal itu dan menangkapnya. Di sisi lain, Zaza sangat terkejut dengan apa yang dia lihat di depannya. Dan setelah itu, Feldora dan Ramilis menghampiri Beretta. Zaza berkata kepada Beretta, Aku sangat berterima kasih kepada Anda karena telah menyelamatkan diriku. Zaza kemudian mengajak Beretta dan yang lainnya untuk pergi ke tempat yang aman dan akan membalas kebaikan Beretta. Dalam perjalanan, Feldora, Ramilis, dan Beretta memperkenalkan diri mereka dan memberitahu apa yang sedang terjadi. Namun tampaknya, Zaza tidak mempercaya apa yang dikatakan Feldora bahwa mereka telah datang dari dunia lain. Zaza juga menganggap Beretta dan Feldora adalah seorang cyborg, sedangkan Ramilis dianggap sebuah automata. Zaza sepertinya mengira mereka adalah sebuah burun yang melarikan diri dari laboratorium. Dan sampai pada akhirnya, mereka semua pun sampai di pangkalan ruang bawah tanah dari organisasi perlawanan yang dipimpin Zaza. Setelah tiba di sana, Sarma dan Rindo telah menyabut mereka. Zaza kemudian memperkenalkan Feldora dan yang lainnya kepada mereka dan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Zaza kemudian memberikan sedikit makanan berharganya sebagai ucapan terima kasih kepada Beretta dan yang lainnya. Super daya di sini sangatlah terbatas. Itu dikarenakan kehancuran dunia akibat perang nuklir, dataran dipenuhi polusi, dan air pun juga tercemar. Meskipun begitu, Zaza rela memberikannya. Namun bertempat mengejutkannya, menurut Feldora dan Ramiris, makanan itu sangatlah tidak berkualitas dan memiliki rasa yang buruk. Namun, itu adalah hidangan terbaik yang diberikan kepada mereka. Mengetahui hal itu, Ramiris kemudian melakukan sesuatu yang tidak terduga. Dengan sedikit sihir di sini, Ramiris masih bisa mengeluarkan sejublah makanan ringan seperti kue dan teh panas untuk dimakan. Ramiris pun memberikan hidangan itu kepada mereka. Dan seketika itu juga, ketika Sarma dan Rindo mencicipinya, mereka merasakan rasa yang sangat lezat. Mereka tidak pernah memakan makanan selezat ini sebelumnya. Ya, itu dikarenakan kehancuran dunia akibat terjadinya perang besar. Jadi gini, Pak. Sebelum perang besar, dunia ini dipisahkan menjadi tujuh kota. Kota-kota tersebut adalah kota yang sangat maju, yang memiliki teknologi yang sangat canggih. Sehingga, pekerjaan manusia dapat dikerjakan oleh kecerdasan buatan seperti robot. Dengan begitu, manusia tidak perlu bekerja. Mereka memiliki kehidupan yang nyaman seperti di surga. Namun, suatu ketika, populasi manusia meningkat pesat hingga berjumlah 10 miliar. Karena itu, hanya sebagian kecil dari 10 miliar yang akan dipilih sebagai penghuni surga. Dan karena itulah, kebencian mulai terlahir di peradaban itu. Rasa iri karena dipide-pidekan, memicu sebuah peperangan. Dan sampai pada akhirnya, peperangan terus menyebar di semua kota hingga terjadinya perang nuklir yang mehebapkan rusaknya dunia itu sendiri. Setelah perang selesai, ada satu kota yang dipimpin oleh Kaiser Alsbain yang mencoba untuk mendamaikan semua orang yang selamat. Kaiser Alsbain menerima orang-orang yang selamat dari perang nuklir karena rasa kemanusiaannya. Namun, hal yang tak terduga telah terjadi. Sebagian orang-orang yang diselamatkan itu telah menyerang kota. Pada titik inilah, kekaisaran mekanis Alsbain telah memutuskan bahwa mereka tidak akan mempercayai siapapun di luar kota mereka. Mereka yang tidak bisa tinggal di kota, akhirnya tinggal di tempat penamungan bawah tanah. Namun, itu bukanlah lingkungan tempat yang bisa ditinggali dengan waktu yang lama. Akibat peperangan, sepertinya semakin sedikit, polusi di mana-mana, lingkungan tercemar, dan adanya berbagai macam hiwan buas yang berevolusi. Populasi yang dulunya 10 miliar sekarang hanya tinggal beberapa ratus juta. Dan orang-orang yang selamat dari dunia ini dipaksa untuk berjuang demi peluang berlangsungnya hidup yang berkelanjutan. Di sisi lain, Lieutenant Hiroki telah melaporkan tentang adanya teknologi misterius dari pihak perlawanan yang mampu mengalahkan 3 anjing pembunuh dengan mudahnya. Jadi, by the way, berita itu dikira sebuah robot berteknologi canggih gitu, Pak. Orang yang menerima laporan itu adalah beberapa petinggi dan General Michele, salah satu orang terkuat di kekaisaran dan merupakan anak dari kaisar, Altsbein. Namun, seketika itu juga, Kolonel Gerhardham telah mengirim pasukan lapis baja yang dibimbing Lieutenant Karaman untuk mencari Beretta yang dikira robot berteknologi canggih itu. Di sisi lain, Veldora, Ramiris, dan Beretta akhirnya bisa akrab dengan Sarma, Rindo, dan para penduduk markas bawah tanah tersebut. Penduduk di sana berjumlah sekitar seribu orang. Dari sudut padang kaisaran, mereka disebut pihak perlawanan. Ramiris dan Beretta telah membantu masalah semua orang dengan kemampuan sihirnya, sedangkan Veldora sedang memasak Okonomiyaki di atas panggangan dengan senyum lebar. Masih menjadi misteri entah dari mana Veldora mendapatkan bahan-bahan itu. Dan tiba-tiba, terdengar suara ledakan yang sangat keras dari atap. Dan benar saja, lubang yang cukup besar telah terbentuk akibat ledakan tersebut. Asap beracun mulai masuk ke ruangan. Dan seketika itu juga, Sarma berteriak. Rindo dengan cepat bergerak untuk mengevakuasi orang-orang menuju lati bawah tanah yang digunakan sebagai tempat perlindungan darurat. Zaza pun bertanya-tanya, kekuatan macam apa yang bisa menembus ke sini? Apa mungkin itu adalah bunkerbuster? Jika itu benar-benar bunkerbuster, lantai ini akan menjadi lautan panas terik. Namun itu tidak terjadi, karena Veldora telah mengaktifkan sebuah penghalang yang melindungi semua orang. Di saat Veldora ingin menjelaskan kekuatannya dan berharap pujian dari Zaza, namun tiba-tiba, lima senjata lapis baja turun dari celah lubang di atap. Bereta kemudian bertanya kepada Veldora, Apa yang akan kita lakukan, Tuan Veldora? Veldora menjawab, Seperti yang telah kita sepakati sebelumnya, aku akan melindungi Ramiris dan kau lah yang melawan mereka. Dan seketika itu juga, Bereta melangkah maju untuk menghadapi lima musuh tersebut. Namun, Zaza dengan panik mencoba menghentikan Bereta. Zaza mengetahui bahaya yang berada di depannya itu. Mereka perlima adalah Cyborg, pasukan lapis baja yang dipimpin oleh Lieutenant Kerman. Meskipun Bereta kuat, tapi tidak mungkin Bereta mampu menghadapi lima orang itu sendirian. Tapi, Bereta, Veldora, dan Ramiris tidak memperdulikan perkataan Zaza. Bahkan, Veldora malah mengikatkan Bereta untuk tidak membunuh mereka. Zaza pun sangat terkejut dengan perkataan Veldora dan berkata, Jangan bunuh mereka, katamu. Apakah kau serius? Meskipun Tuan Bereta kuat, tetapi tidak mungkin kita bisa menang melawan pasukan lapis baja mereka. Kita harus melarikan diri sekarang atau kita akan dihabisi. Mendengar ocahan Zaza, Veldora pun menyuruh Zaza untuk menenangkan dirinya. Namun, Zaza tidak ingin mendengarkan nasihat Veldora. Menurut Zaza, Veldora adalah orang yang paling tidak berguna di antara Ramiris dan Bereta. Dan di sil lain, Bereta telah berdiri di hadapan lima pasukan tersebut. Kerman berkata, Siapakah namamu? Apakah kau yang membunuh tiga anjing pembunuh itu? Bereta menjawab, Namaku adalah Bereta. Akulah yang membunuh anjing itu. Dan seketika itu juga, dengan kecepatan yang sangat cepat, Kerman melatakan tangannya di bahu Bereta. Kerman berkata, Menyerahlah dan ikutlah bersama kami Bereta. Namun, Bereta menolaknya dan mengibaskan tangan Kerman yang menyentuh bahunya. Dengan begitu, Kerman mulai serius dengan Bereta dan berkata, Kesempatanmu sudah habis. Aku akan menghancurkanmu dengan tenganku sendiri, Bereta. Kerman kemudian menyalakan reaktor fusi nuklir hingga menghasilkan kekuatan yang menakutkan. Tidak hanya Kerman saja, keempat pasukan lainnya juga telah mengaktifkan kekuatan itu sebagai pertanda permusuhan terhadap Bereta. Semua pasukan memasuki mode pertempuran penuh untuk menghancurkan Bereta. Dan dengan begitu, pertempuran pun dimulai. Dan kita lanjut di part selanjutnya. Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe. Juga, guys. Tentu saja di Warga Anime. Sampai jumpa di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax